Video kali ini BNS Solar Panel akan membawakan sekuat tema PLTS tanpa baterai atau PLTS tanpa aki Jadi PLTS tanpa baterai ini adalah suatu sistem dari panel surya atau biasa disebut dengan solar home system Yang tidak menggunakan baterai atau menggunakan aki Jadi dari sistem ini, dari inverter ini Oh maaf, dari panel surya langsung dihubungkan ke inverter dan inverter ini langsung menuju ke jaringan PLN Atau langsung juga ke beban rumah, misalnya menggunakan sistem off-grid Keuntungan dari PLTS tanpa baterai ini tentunya adalah hemat biaya Seperti kita tahu bahwasannya untuk sebuah PLTS itu yang paling mahal dan rawan rusak adalah baterai atau aki Kalau kita menggunakan baterai, break-even point itu akan lebih lama mencapai 10-12 tahun Kalau tanpa menggunakan baterai ini akan lebih cepat, ini biasa digunakan di sistem on-grid Biarpun memiliki keuntungan, lebih hemat biaya, terus lebih cepat tercapai break-even point Tapi PLTS tanpa baterai ini memiliki beberapa kelemahan Dan dalam video ini saya akan membahas kelemahan PLTS tanpa baterai atau PLTS tanpa aki Simak sampai selesai Dan berikan juga komentarnya jika rekan-rekan setuju dengan pendapat saya Kalau ada yang menyangka silakan ketik di komentar Atau mungkin ada yang mau bertanya, tanyakan saja di kolom komentar Lebih jelasnya untuk kelemahan PLTS tanpa baterai atau PLTS terpaki Simak videonya Oke kita masuk di kelemahan PLTS tanpa baterai atau PLTS tanpa aki Kelemahan yang pertama adalah PLTSnya ini hanya bekerja di siang hari Karena tanpa baterai, otomatis ketika malam hari PLTSnya ini sudah tidak berfungsi lagi Dia hanya bisa bekerja di siang hari itu pun cuacanya harus mendukung Bila hujan atau mendung tentunya PLTS ini tidak bisa bekerja secara maksimal Itu yang pertama Untuk yang kedua adalah kinerjanya yang buruk Ini saya bilang buruk atau ya bilang kurang bagus Jadi saya juga sudah pernah mencoba di awal-awal saya dulu membangun PLTS Saya juga pernah menggunakan sistem dengan tanpa baterai Tapi bedanya saya itu tidak membeli Tapi membuat sendiri menggunakan ultrakapasitor waktu itu Nah disini saya juga menemukan kelemahannya Bahwasannya ketika cuaca menduk Misalnya saya sedang menggunakan waktu itu Saya sedang saya gunakan untuk menyalakan pompa air Karena pompa air itu sekitar 200 Watt Sekitar 200 Watt Nah setelah itu tiba-tiba sedang digunakan untuk pompa air Ditambah beban lainnya kisaran 300 Watt Ini tiba-tiba itu cuaca itu mataharinya itu tertutup awan Nah disini ini terjadi masalah Akhirnya karena saya menggunakan sistem off-grid atau menggunakan HTS Akhirnya HTS berpindah dari PLTS Berpindah ke PLN Dan ini menurut saya sangat tidak nyaman Karena namanya matahari itu kadang itu awan itu datang dan pergi sesuka hati Ketika kita sedang menggunakannya di siang hari untuk beban rumah Tahu-tahu awannya lewat atau tahu-tahu mendung Habis itu awan kena angin langsung PLTS Sweet lagi ke PLTS atau ke inverter Nah tentunya ini sangat tidak nyaman dan juga tidak aman untuk alat listrik di rumah saya Terus yang berikutnya adalah yang ketiga Karena PLTS dengan tanpa baterai PLTS tanpa baterai atau PLTS tanpa aki Ini tidak punya penyimpanan energi Dia tidak bisa menyimpan energi Otomatis ketika listriknya mati Pada malam hari listriknya mati Katakan malam-malam listriknya mati Listrik PLN mati PLTS dengan tanpa baterai ini ya otomatis tidak bisa berfungsi Tidak bisa menjadi BK PLN Jadi PLTS tanpa aki atau tanpa baterai ini Tidak bisa dijadikan sebagai BK PLN ketika mati lampu Itu kelemahan yang ketiga Untuk kelemahan dari PLTS tanpa baterai atau tanpa aki Yang keempat adalah Ada syarat dan ketentuan berlaku Maksudnya seperti ini Jika inverter saya Saya misalnya punya inverter baterai less Atau inverter yang tidak menggunakan baterai Misalnya dayanya itu 2 KVA Atau 3 KVA Maka dari pabriknya sana itu pasti akan menyarankan PV terpasang setidaknya katakanlah 5.005 KWB Misalnya seperti itu Itu ada syarat dan ketentuan Maksudnya jika digunakan tanpa baterai Tidak bisa kita menggunakan panel surnya Cuma 1 KWB Atau 1000 WB Sedangkan beban kita itu diatas 500 Watt Kemungkinan besar itu sangat tidak bisa Jadi itu ada syarat dan ketentuan berlaku Untuk sebuah PLTS tanpa baterai atau tanpa aki Minimal PV terpasang itu ada Semuanya itu ada ketentuannya Dulu waktu saya percobaan menggunakan PLTS tanpa baterai Ini dulu saya pernah coba-coba Beban di rumah saya itu cuma bisa 400 Watt Lebih dari 400 Watt itu akan suite ke PLN waktu itu Itu pun hanya bekerja di siang hari Memang lebih hemat Tetapi menurut saya ketika digunakan itu Tidak apa namanya Tidak nyaman dan kemampuannya itu Menurut saya sangat buruk Terus kelemahan dari PLTS tanpa baterai Atau PLTS tanpa aki yang kelima Ini adalah harga inverter Inverter untuk baterai les ini lebih mahal Daripada inverter yang biasa Ini harganya akan lebih mahal Tentunya dibandingkan inverter yang biasa Yang menggunakan baterai Ini tentunya akan lebih mahal Tapi yang namanya mahal itu Barang relatif menurut saya mahal Menurut rekan-rekan pemirsa Mungkin itu murah Nah itu kita itu tidak bisa ini Yang jelas harganya itu relatif Relatif mahal Relatif ini kan bisa menurut saya mahal Menurut rekan-rekan itu murah Dan yang menarik dari PLTS tanpa baterai Atau tanpa aki Seperti saya singgung di depan Adalah biayanya yang murah Karena tidak memerlukan baterai Karena baterai ini cukup mahal Seperti punya saya Ini baterainya satu bijinya itu Harganya 4 juta Itu pun waktu harganya belum naik Sedangkan sekarang Baterai saya ini harganya itu 7 juta Dulu saya beli 4 juta Sekarang harganya di toko online itu Sampai 7 juta Ini kan sudah hampir naik 50% sendiri Tentunya baterainya adalah barang mahal Dan barang yang rawan sekali rusak Ketika dikalkulasi dihitung Dengan rumus break even point Ini bisa mencapai 10 tahun sampai 12 tahun Hitungan saya berdasarkan produksi Panel surya per hari Kalau tanpa baterai Menariknya adalah Karena biayanya Modalnya itu kecil Kita menggunakan Modal yang kecil Cuma inverter MPPT Terus panel surya Nah ini bisa Lebih murah Karena tanpa baterai Tapi dengan beberapa Kelemahan Yang saya sebutkan Tadi di depan Jadi menurut kalian rekan-rekan Bagaimana mau masang PLPS tanpa baterai Atau PLPS dengan baterai Tapi secukupnya Kalau saya memilih opsi Saya dulu sebelumnya sudah mikir juga Sempat menggunakan juga Yang tanpa baterai Tapi ternyata tidak nyaman Untuk penggunaannya Dengan beberapa kelemahan Yang saya sebutkan tadi barusan Akhirnya saya menggunakan baterai Tapi saya batasi Jadi baterainya ini Saya tidak menyertakan Day autonomy Di dalam sebuah PLPS itu Untuk perhitungan baterai Itu ada namanya Day autonomy Jadi misalnya Cadangan sistem Cadangan energinya itu Misalnya PLPS Cuacanya ini Mendung sampai dua hari Ini baterainya masih kuat Dua hari penyimpanan Penyimpanan energinya itu Bisa bertahan sampai dua hari Saya tidak menyertakan itu Jadi PLPS saya Saya gunakan baterainya itu Cuma untuk satu malam Jadi ketika siang hari itu Selain panel surya Mengecas baterai Panel surya juga dipakai Untuk kebutuhan sehari-hari Nah malamnya Saya menggunakan baterai Secukupnya Untuk penerangan Maupun televisi Atau beban-beban Yang setidaknya Tidak begitu besar Karena saya rasa Penggunaan saya itu Untuk kebutuhan listriknya Di rumah itu Kalau malam hari itu Sudah lebih kecil Misalnya Di jam 9 malam Otomatis anak-anak ini Waktunya tidur Waktunya tidur Otomatis Lampu Ruang tengah Terus Lampu-lampu Yang sudah tidak digunakan Pastinya akan dimatikan TV juga dimatikan Nah ini Saya sudah perhitungkan Saya bisa menggunakan Dengan baterai Tapi saya batasi Jumlahnya Tanpa menggunakan Deutonomi Rekan-rekan mau coba yang mana Yang tanpa baterai Atau PLPS Dengan menggunakan baterai Ketik di komentar Itu saja Kurang Dan lebihnya mohon maaf Bila Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh